Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bunda May Nah ini sarapan saya sama suami di pagi hari ini teman-teman Selesai sarapan dan setelah suami pergi kerja, saya langsung pergi ke pasar Nah ini saya sudah kembali dari pasar Seperti biasa teman-teman, waktu di pasar lagi belanja itu saya nggak ambil videonya Karena susah banget teman-teman untuk ngambil videonya sambil belanja itu Kalau sendiri itu susah teman-teman Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua Saya berharap semua tetap sehat, tetap bahagia Dan tetap semangat melakukan aktivitas kita setiap hari Bagi teman-teman yang kurang sehat, yang sakit Semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti semula Nah ini belanjaan saya tadi teman-teman Beli jagung teman-teman harga Rp. 5.000 Saya mau bikin bakwan jagung Nah ini saya beli telur Harga Rp. 18.000 Rp. 2.000 Satu biji telur Ini jeruk Rp. 5.000 Seledri juga Rp. 5.000 Ini saya beli kacang harga Rp. 10.000 Rencana mau digoreng atau mungkin dibikin peyek teman-teman Nah saya juga beli ini marik susu Harganya Rp. 8.000 Sama roma kelapa ini Rp. 10.000 Nah ini saya beli juga misoto Rp. 3.501 Jadi harganya Rp. 7.000 Ini santan kara Rp. 3.000 Sama saya beli ini sabun gelas teman-teman Karena saya rencana mau ambil gelasnya Buat suami saya itu kalau bikin kopi sukanya di gelas begitu Gelasnya itu satu udah disenggul sama kucing pecah Nah ini saya beli kuah apang Hanya beli Rp. 5.000 Rp. 3.000 teman-teman Karena saya beli juga roti teman-teman Nah ini saya beli juga roti Rp. 3.000 Rp. 5.000 Jadi Rp. 15.000 Nah ini saya juga beli Kopi teman-teman Kopi gula aren Itu saya yang minum Saya suka banget Dengan kopi gula aren Nah sekarang saya mau masak teman-teman Karena udah lapar Jadi bikin aja masakan dadakan Saya hanya mau masak seperti ini Saya goreng ikan Sama mau bikin sambal mentah Itu aja udah enak teman-teman Apalagi kalau ikan kecil begini Dikoreng terus makan sama sambal Itu enak banget Jadi saya gak masak yang lain lagi Saya hanya goreng ikan sama Bikin sambal mentah Itu udah cukup Saya ucapkan banyak terima kasih Hai teman-teman Hai teman-teman Salam kenal dari saya Bunda May Saya seorang ibu rumah tangga Yang kegiatannya sehari-hari Sama seperti kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya Saya berharap teman-teman semua Suka dengan video saya Dan gak bosan menonton video saya Yang sangat sederhana ini Semoga apa yang saya bagikan Dengan keseharian saya sebagai ibu rumah tangga Bisa memberi semangat dan motivasi yang positif Buat teman-teman semua di rumah Oke teman-teman diikuti terus videonya ya Thank you Nah ini bahan untuk bikin sambal mentahnya teman-teman Saya haluskan Nah ini saya kasih sedikit garam Sama sedikit penyedap Kemudian saya kasih air jeruk Seperti ini aja teman-teman Gak digoreng ini sambal mentah Nah seperti ini Dimakan sama ikan goreng enak banget Nanti saya kasih minyak panas bekas dari goreng ikan Biar sambalnya itu makin enak makin mantap Kalau dikasih minyak panas bekas goreng ikan teman-teman Nah seperti ini diaduk-aduk biar merata teman-teman Garamnya itu biar tercampur rata Nah ini selesai saya goreng ikan Saya langsung kasih minyak ke sambalnya teman-teman Dikasih panas-panas minyaknya itu panas-panas langsung dikasih ke sambalnya Ini bikin nambah sambalnya itu semakin enak teman-teman Oke teman-teman terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Thank you Terima kasih sudah menonton Terima kasih.